Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Halo Kedilovers, Modilovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin Dimana baru saja, kita baru saja disuguhkan dengan adegan yang bikin kita semua salting ya guys Dimana ramai yang berkemungkinan di adegan selanjutnya bakalan berhasil untuk rujuk kembali bersama si Panesa nih guys Dan di adegan sebelumnya juga Rama sempat dikerjain oleh segerombolan si Andi ya Dan dimana saat ini Maudie juga sudah mempertanggungjawabkan perusahaan Papa Argedana terhadap dirinya Maudie yang saat ini menjadi perwakilan dari Papa Argedana Nah karena Maudie sendiri saat ini mempunyai bakat yang sangat cerdas Dimana di adegan selanjutnya juga nih guys Dimana Argedana yang bakalan bebas juga ya guys Lantas apakah di adegan selanjutnya Tante Anita bakalan kena batunya Sehingga si Tante Anita tersebut akan terjadi Malah petaka terhadap dirinya karena dirinya sudah tidak ingin tobat Dan tentunya terjadi sesuatu kepada Tante Anita ya guys Yang mengakibatkan Maudie sangat-sangat kecewa sekali kepada mamahnya Dimana di adegan sebelumnya juga Andi yang sempat sengaja banget Untuk menyuruh seseorang untuk menumpahkan air ke bajunya Vanessa Memang ini sih akal-akalan si Andi untuk bisa mencari muka di depan si Vanessa Andi yang saat itu membelikan baju untuk Vanessa Dan mungkin kadi adegan selanjutnya si Madina dan juga si Atar bakalan bersatu Pasalnya saat ini Madina benar-benar tidak ingin untuk tidak bertemu lagi dengan Atar Ini memang benar-benar terbukti di kalau si Madina tersebut sudah mulai jatuh cinta kepada si Atar Lalu di adegan selanjutnya mungkinkah si Oma bakalan sangat-sangat marah dan ngamok banget kepada si Emily Nah guys sebelum lanjut lagi alangkah baiknya ya Bagi kalian yang baru nyasar di channelnya Mas Mimin ini Silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Serta jangan lupa berikan like-nya juga ya guys Dan mungkinkah si Temte Emily bakalan kena semprot sama si Oma Apalagi saat ini pertikaian antara si Anita dan juga si Haris bakalan terjadi nih guys Dimana si Anita saat ini benar-benar tidak ingin dikalau dirinya menjadi gembel ya Karena saat ini kita ketahui bahwa Anita sudah tidak punya apa-apa Pasalnya saat ini si Tangkurak Haris baru saja keluar dari penjara Dan si Haris juga bingung nih guys untuk tinggal dimana Sedangkan wilayah pasarnya bakalan kena sergap oleh polisi ya Dikarenakan si Arman saat ini menjadi preman atau tukang palak di pasar Hingga saat itu ada orang yang melaporkan kepada pak polisi bahwa Segerombolan Haris dan ketuanya si Haris tersebut sudah membuat tidak nyaman di pasar Sehingga masyarakat pun bakalan melaporkan si Haris ke polisi lagi ya Dan mengakibatkan si Tangkurak Haris tersebut bakalan diseret kembali tuh guys sama pak polisi ya Nah guys seperti biasa sebelum lanjut lagi Mas Mimin juga ingin tahu nih kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman ya guys Dan jangan lupa nih guys untuk selalu saksikan sinetron love story the series Yang tayang hanya di SCTV pada pukul 16.55 waktu Indonesia bagian barat ya Dan kita doakan juga nih guys buat para pemain dan para kru ya Sinetron love story the series Agar selalu diberikan kesehatan Dimudahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan di adegan-adegan selanjutnya Dimana kita bakalan Mendatangkan Maksudnya Masuk ke bulan suci ramadhan ya Tentunya bulan suci dan penuh berkah banget ya guys Dan tentunya love story the series bakalan pindah tayang ya Kira-kira kapan ya Tentunya selalu saksikan terus Sinetron love story the series ya guys Dan jangan lupa Untuk dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Agar menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga ya Dan kita juga bakalan disuguhkan Dengan adegan-adegan di bulan puasa ini Adegan yang sangat Seru banget ya tentunya Dimana saat ini Wilantara juga bakalan mendatangi kantor polisi ya guys Berkemungkinan papawilantara ini Tidak tega nih guys Melihat Sokong bro-nya Yaitu argadana saat ini Ada di penjara ya Tentunya tidak rela banget nih Sebagai besan yang bijaksana dan baik hati Mungkinkah si Wilantara bakalan Membebaskan argadana Dari tuduhan Sebagai argadana sudah mencuri mobilnya Emily Dan di adegan selanjutnya Kemungkinan si argadana bakalan mengeles ya guys Dan bisa lolos dari Tikaman pak polisi Yaitu pak polisi yang Membuat argadana bakalan ditahan di penjara tuh guys Dan mudah-mudahan Bapak argadana bisa Legowoyah menerima semua ini Karena ini semua ujian Dan ujian itu ada jalan keluarnya ya guys Nah guys Jangan lupa juga ya Untuk Terus saksikan sinetronnya Yang tayang hanya di SCTV Satu untuk semua ya Dan disini waktunya Mas Mimin Pamit unduh diri ya guys Apabila ada kesalahpahaman Dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Dan diakhiri ditutup Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton